Nama Kak Kathleen Helderman cukup populer diperbincangkan sebagai artis pendatang baru Artis mudi talenta ini memang menyita perhatian sejak awal kemunculannya di dunia hiburan Semakin banyak juga yang ingin tahu profil dan biodata lengkap Kak Kathleen Helderman Serta sederet fakta menariknya Mudah demet talenta namanya patut diperhitungkan dengan segala talenta yang ia miliki Kak Kathleen juga cukup populer diperbincangkan sebagai artis pendatang baru Menjadi seorang penyanyi loh Yuk langsung saja kita lihat profil lengkap Kak Kathleen Helderman dan sederet fakta menariknya disini Profil dan perjalanan karir Bernama lengkap Kathleen Thomas Helderman Caniago Kak Kathleen lahir di Jakarta pada 17 Juli 2000 dan kini berusia 21 tahun Kak Kathleen merupakan seorang penyanyi, artis, dan model yang memiliki darah blasteran Belanda Minangkabau Kak Kathleen memulai karirnya sejak 2016 di film Ada Cinta di SMA bersama Kak Iqbal Ramadhan sebagai pemeran utamanya Gak hanya membintangi film saja, Kak Kathleen juga turut mengisi soundtracknya yang berjudul Sampaikan Sayangku untuk Dia Berhasil memukau lewat aktingnya, Kak Kathleen mendapat banyak tawaran untuk bermain di film layar lebar lainnya Salah satu yang populer adalah film Surat Cinta untuk Starla yang tayang pada 2017 lalu dan Kak Kathleen menjadi pemeran utamanya Fakta menarik Kak Kathleen sejak kecil sudah mengemari dan menggeluti olahraga basket dan renang Sehari-harinya Kak Kathleen menggunakan bahasa Inggris pada ayahnya dan bahasa Indonesia untuk ibunya Saat melakukan akting di film Surat Cinta untuk Starla, Kak Kathleen mengaku kesulitan saat berperan sebagai Starla yang mengharuskan dirinya untuk berakting menangis Saat bermain di film Forever Holiday in Bali, Kak Kathleen beradu akting bersama pemeran aktor Korea Kak Kathleen mengambil studi ilmu komunikasi karena mengaku ingin menjadi seorang pimpinan redaksi di suatu perusahaan majalah fashion Membintangi film Dead Out, Kak Kathleen rela menunda studinya ke Amerika karena ingin tergabung dalam film tersebut Terima kasih telah menonton!